Beredar video prajur itu kraina dieksekusi tentara Rusia setelah teriakan jayalah Ukraina, KYIV, KOMPAS.com beredar rekaman video tanpa keterangan waktu yang menunjukkan seorang prajur itu kraina dieksekusi dengan cara ditembak mati oleh tentara Rusia. Dalam video tersebut, seorang prajur itu kraina yang diduga ditawan Rusia terlihat sedang merokok di parit. Setelah meneriakan slava Ukraini jayalah Ukraina tentara Ukraina tersebut ditembak dan tersungkur. Dalam video tersebut, salah satu penembak yang diak ini sebagai tentara Rusia terdengar mengatakan mati dan mengeluarkan sumpah serapah setelah tentara tersebut ditembak. Baca juga alasan Rusia kenapa ingin rebut kota Bakhmud di Ukraina video dapat dilihat di sini peringatan, video ini memuat konten yang sangat sensitif. Pada selasa 7 Maret 2023, Brigade Mechanica, 30 angkatan darat Ukraina mengonfirmasi sosok dalam video tersebut adalah seorang prajur itu kraina bernama Timofi Mikolayovich Hadura, sebagaimana dilansirin di A2Day. Menurut Brigade Mechanica, 30 angkatan darat Ukraina, Hadura adalah bagian dari kesatuannya dan hilang sejak 3 Februari setelah bertempur di dekat Bakhmud. Brigade tersebut menambahkan, jenazah prajurit itu saat ini berada di wilayah yang diduduki. Konfirmasi akhir identitasnya akan ditetapkan setelah jenazah dikembalikan. Baca juga rangkuman hari ke 377 serangan Rusia ke Ukraina. Ukraina bersumpah balas dendam. Rusia ungkap alasan serang Bakhmud Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung merespons video tersebut dan mengatakan bahwa dia akan menemukan para pembunuhnya. Zelensky mengatakan, video itu menegaskan bagaimana para penjajah secara brutal membunuh seorang pejuang. Hari ini, sebuah video telah dirilis yang menunjukkan bagaimana penjajah secara brutal membunuh seorang pejuang yang dengan berani berkata di depan wajah mereka jayalah Ukraina. Kata Zelensky, Senin 6 Maret 2023, jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik? Dapatkan total hadiah Herpe 5.0.0 untuk 10 orang beruntung dengan mengikutiku isotomotif berikut ini berikut ini yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik. Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina Ber? Oktan 92, pada tahun berapakah Robert Tenderson mengembangkan? Mobil roda tiga menggunakan baterai listrik, apakah kepanjangan efek yang biasa digunakan dalam mobil listrik? Mailisi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah Yano. Hanfon nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi? Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya.